Intro Ibu-ibu Majlis Ta'lim Nurul Iman dan para pemirsa JAKTP dimanapun anda berada Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dengan tema amanah Apa itu amanah? Kita sering mendengarkan amanah Amanah ini adalah sesuatu yang mudah diucap tapi berat untuk dijalani Dijelaskan oleh para ulama amanah tersebut adalah Setiap yang dipercayakan kepadamu Baik itu perintah maupun larangan Baik mengenai agama ataupun mengenai dunia Itulah amanah Setiap yang dipercayakan kepadamu Baik itu perintah ataupun larangan Itu amanah Amanah mesti ada di dalam diri kita Kita harus punya sifat amanah Amanah Karena amanah ini merupakan sifat orang-orang yang beriman Orang yang beriman Allah jelaskan dalam Al-Quran Di antara orang-orang yang beruntung adalah orang yang beriman Di antara orang-orang yang beriman adalah orang yang menjaga amanah Dan orang yang menepati janji Ya Oh itu adalah amanah merupakan Pertama merupakan sifat Orang yang beriman Beriman itu harus kita jaga Jangan sampai hilang aman dalam diri kita Karena apa? Karena baginda Nabi menjelaskan Ketika amanah telah hilang Maka siap-siap menunggu datangnya kehancuran Datangnya kiamat Apa itu kiamat? Kiamat adalah kehancuran Ketika amanah sudah hilang Maka siap-siap menunggu datangnya kehancuran Baik kehancuran dunia kita Lebih-lebih kehancuran di akhirat kita Ini sangat perlu kita jaga Karena memang kata Nabi Yang pertama kali hilang dari urusan agamamu Al-amanah Yang pertama kali hilang dari urusan agamamu adalah amanah Dan yang terakhir adalah solat Hari ini kita lihat Betapa banyak orang yang masih melaksanakan solat Alhamdulillah Tapi orang itu terlebih dahulu menghilangkan Meninggalkan yang namanya amanah Masjid masih terlihat rame Tapi amanah sangat berame-rame meninggalkannya Sudah banyak hilang Makanya hancurnya kehidupan ini Hancurnya suasana kehidupan ini Kenapa? Asalnya pertama adalah amanah sudah hilang Ketika amanah sudah hilang Maka kehancuran yang kita temui Amanah ini merupakan Sifat pertama merupakan sifatnya orang yang beriman Kemudian amanah ini juga Merupakan perkara yang besar Perkara yang besar sekali Yang berat sekali Walaupun mudah diucapkan Karena diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab Ayat 72 Dijelaskan bahwa Sebelum amanah diturunkan kepada Manusia Terlebih dahulu Allah menawarkan kepada Makhluk-makhluknya yang Lainnya Makhluk-makhluk yang besar lainnya Sesungguhnya Allah telah menawarkan Amanah Pertama Pertama kepada langit Kemudian kepada bumi Kemudian kepada gunung-gunung Allah tawarkan amanah kepada mereka Karena mereka merupakan Makhluk Allah Yang terbesar di alam raya ini Namun apa respon mereka Mereka tidak mau Mereka tidak sanggup Gunung-gunung Tidak mau Tidak sanggup Apa namanya Bumi Tidak sanggup Langit tidak mau Mereka enggan menerimanya Kenapa Mereka Takut Tidak menunaikan amanah tersebut Karena amanah itu berat Tapi suatu ketika Allah tawarkan kepada manusia Lalu apa yang terjadi Kemudian manusia Menyanggupinya Untuk memikulkan amanah tersebut Lalu Allah katakan Manusia itu Sifatnya zolim Yang kedua jahil Tidak mengetahui Yang pertama kali dijelaskan Ketika menjelaskan Ayat ini Ketika menjelaskan Ayat ini Di dalam tafsir Sering kali dijelaskan Oleh para ulama Pasti membahas Tentang cerita Pertama kali Diturunkan Perintah amanah Yaitu kepada Nabi Adam Ketika ditawarkan Kepada yang lain Tidak sanggup Untuk memikulnya Lalu ditawarkan Kepada Nabi Adam Nabi Adam Menyanggupinya Lalu apa yang terjadi Nabi Adam Dan Hawa menjadi orang yang pertama kali Meninggalkan Amanah Lalu apa yang terjadi setelahnya Kehancuran Di hukum Nabi Adam Dan Sitihawa Begitu juga kita saat ini Ketika amanah Kepada diri kita Di dalam rumah tangga kita Tidak ada lagi Siap-siap rumah tangga kita Akan berantakan Dan tidak ada kenyamanan lagi Dalam rumah tangga kita Ketika amanah Dalam suatu negara Tidak ada lagi Siap-siap Negaranya Tidak akan mendapatkan Keamanan lagi Amanah Membawa Keamanan Bagi orang yang Masih mempunyai amanah Di dalam hidupnya Oleh karenanya Untuk Menanamkan Memperkuatkan Melengketkan Rasa amanah Di dalam diri kita Apa yang kita lakukan Maka Nanti akan kita bahas Di dalam segmen berikutnya Selamat menikmati Baik Kita lanjut Tentunya Selalu bersama Lensa Kolbu Kita lanjut Dari pembicaraan Kita Sebelumnya Yaitu Tentang Amanah Ketika Amanah Masih ada Maka Keamanan Dan kenyamanan Pasti Akan dirasa Oleh karenanya Kita selalu Dan selalu Berusaha Bagaimana Menanamkan Ada amanah Di dalam diri kita Juga kepada Anak-anak-anak kita Tadi kita jelaskan Dari ayat Yang begitu besar Amanah Ini adalah Perkara yang besar Apa perkara yang besar itu Yang dikatakan Amanah Dalam ayat Yang kita bahas tadi Adalah Semua yang menyangkut Tentang agama Jadi Amanah ini Banyak Amanah ini Banyak sekali Pertama Ada amanah Yang menyangkut Agama Itu merupakan Amanah yang besar Amanah yang diberikan Alik Allah Subhanahu wa ta'ala Tentang agama Agama Islam Itu adalah Sebuah Anugerah Untuk kita Perlu kita sadari Agama Islam Itu merupakan Anugerah Untuk kita Coba kita Bayangkan Kalau tidak ada Islam dalam Kehidupan kita Apa yang terjadi Sebelum Hadirnya Islam Sebelum datangnya Baginda Nabi Muhammad Bagaimana keadaan Orang Arab Semasa itu Maka Pertama Islam Sebagai Anugerah Bagi kita Namun Islam juga Sebagai amanah Dan tanggung jawab Untuk kita Agama Islam Ada tanggung jawab Untuk kita Apapun yang Diperintahkan Alik Allah Subhanahu wa ta'ala Mesti Kita jalani Karena Amanah ini Sifatnya Coba kita Bayangkan Kita bayangkan Kalau orang yang Memberikan amanah Dan orang yang Diberi amanah Tidak amanah Maka Orang yang Memberi amanah Akan marah Coba bayangkan Disini ada Ibu yang PPS Tahu PPS Pasukan Pemburu Shopee Ada ya Nah Misalnya Shopee Atau bagaimana Ibu mau beli Mobil Apa yang Mahal Katakanlah Mobil Yang mahal Ibu beli Di tempat Pembelian Mobil Sudah dibeli Sudah dibayar Sudah selesai Semua urusan Kemudian Ibu titipkan Kepada orang Tolong Antarkan Ke rumah saya Ibu amanahkan Kepada dia Dan ternyata Orang yang Ini tidak amanah Pas ketika Di rumah Datang mobilnya Sudah senang-senang Ibu-ibu Kalau sudah datang Senang Kalau sudah datang Hadiah Yang sudah dibeli Itu senang Banget Senang Senang Banget Ketika datang Rupanya Mobil yang baru Sepion kirinya Sudah hilang Kiri Dinding kirinya Sudah Cocoret-coret Kacanya Sudah dilumuri Dengan lumpur Kotor Bannya Sudah Kempes Kira-kira Apa Perasaan Ibu Marah Marah Ketika amanah Tidak dijalankan Maka yang Memberi amanah Marah Makanya Amanah Dijalah Jalani Baik amanah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ataupun amanah Dari manusia Amanah Dari Manusia Karena itu Tadi Karena Sifatnya Orang beriman Harus ada Amanah Kalau kita Mengatakan Iman Kepada Allah Maka Jagalah Amanah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala La imanah La La imanah Liman La amanatallah Waladina Liman ahdallah Tidak ada Iman Bagi orang-orang Yang tidak amanah Dan tidak ada Janji Bagi orang-orang Yang tidak Menepati Dan tidak ada Agama Bagi orang-orang Tidak menepati Janji Tidak ada Iman Kata Rasulullah Bagi orang Tidak amanah Tidak ada Agama Bagi orang Tidak menepati Janji Tunaikan amanah Tepati janji Yang sudah kita Lakukan Yang sudah kita Sepakati Apa janji kita Ada janji Kepada Allah Ada janji Kepada makhluk Janji kepada Allah Dalam solat Selalu kita baca Inna solati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Lillahi Rabbil Alamin Solatku Ibadahku Hidup dan matiku Ku persembahkan Kepada Allah Rabbil Alamin Ku persembahkan Solatku Solat aja Enggak Gimana Nak amanah Ku persembahkan Ibadahku Ibadah apa Yang kita lakukan Ku persembahkan Hidupku Hidup kita selama ini Apakah sebagai Menjaga amanah Atau mengkhianatinya Hidup kita Mati kita Kita persembahkan Kepada Allah Namun nyatanya Kita tidak amanah Di dunia ini Kita jangan sampai Bertele-tele Dengan Tuhan Tidak boleh Berdosa Di dunia ini Selalu berlawanan Kalau tidak atas Bah Bawah Kalau tidak kanan Kiri Kiri Kalau tidak perempuan Laki lah Laki-laki Kalau tidak jelek Cantik Cantik Kencangnya Kalau tidak jelek Cantik Kalau tidak kecil Besar Kalau tidak amanah Berarti Khiah Khianat Kita harus Menjaga amanah Kalau orang yang tidak Saya tidak Amanah Tapi juga tidak Khianat Bagaimana ceritanya Ketika tidak amanah Berarti Khi Khianah Hati-hati Jangan sampai berkhianat Karena itu merupakan Sifatnya Orang-orang yang Munafik Semoga kita dihindarkan Dari orang Golongan orang-orang yang Munafik Nabi jelaskan Apa namanya Ayatul Munafik Salah Tanda Orang Yang Munafik itu Ada tiga Ada tiga Pertama Iza Haddasa Kazaba Ketika ngomong Berdusta Wa iza Wa'adda Akhlafa Ketika berjanji Ya ingkari Wa iza Tuminah Khan Ketika Dipercayakan Diberi amanah Dia Khi Yanati Jangan sampai Kita menjadi Orang yang Munafik Orang yang Munafik Berada Di Neraka Yang paling Bawah Di keraknya Api neraka Dan semoga kita dihindarkan Dari sifat Munafik Gimana caranya Maka Jagalah Amanah Di dalam Diri kita Bukan hanya Diri kita Juga Amanah Ajarkan Kepada Anak-anak kita Kita Mengharapkan Keamanan Kesuksesan Untuk anak kita Namun kita Lupa Menanamkan Amanah Amanah Menyongsong Kesuksesan Baik kesuksesan Di dunia Ataupun Kesuksesan Di akhirat Nantinya Ketika amanah Tidak ada lagi Maka hancur Di dunia Dan di akhirat Kita selalu Berdoa Ya Allah Amankan Negaraku Amankan Tempatku Amankan Keluargaku Sukseskan Anakku Solehkan Anakku Namun Kita tidak Menanamkan Lagi Amanah Ketika amanah Tidak ditanamkan Kepada Anak-anak kita Maka Jangan Harap Doa-doa Kita Nyambung Dengan Harapan Kita Nyambung Dengan Kejadian Selanjutnya Ketika amanah Itu Sudah Hilang Kemudian Apa saja Bentuk-bentuk Amanah Baik bentuk amanah di Allah Subhanahu wa ta'ala Yang dianugerahkan kepada kita Ataupun amanah kepada makhluk Maka nanti akan kita bahas Dalam segmen berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ibu-ibu Jamaah Majlis Ta'lim Nurul Iman Dan Pemirsa Jek TV Dimanapun Anda berada Kembali lagi Kita Lanjut Pembahasan sebelumnya Tentang Amanah 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 yang mesti Kita Tunaikan Yang mesti Kita Laksanakan Baik itu Amanah Amanah ada dua Pertama Amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada kita Kemudian Amanah Antara kita Dan Semuanya Jangan Engkau Khiyanati Allah Jangan Engkau Khiyanati Rasulullah Jangan Engkau Khiyanati Orang yang Sudah Percaya Kepadamu Wa Antum Ta'lamun Dan kamu itu Mengetahui Di akhirat nanti Tidak akan Beranjak Tumit Seseorang Sebelum Ia akan Ditanya Tentang Empat Hal Sebelum Ia harus Menjawab Dari Empat Pertanyaan Apa Pertama An Umrihi Fima Afna Umurnu Yang Diamanahkan Alay Allah Kau Gunakan Untuk Apa Kau Habiskan Untuk Apa Kau Berkenaan Tentang Umur Adalah Waktu Itu Bagian Dari Umur Waktu Mudamu Kau Gunakan Untuk Apa Waktu Di Rumah Kau Gunakan Untuk Apa Apakah Kau Gunakan Gibah Barang Suami Tidak Jujur Sekali Atau Di kantor Tempat Kerja Kau Gunakan Umurnu Waktumu Untuk Apa Untuk Saling Menghibai Orang Mengatakan Aif Orang Jangan Waktumu Waktu Masa Tuan Dimanapun Masa Masamu Kehidupan Umurnu Gunakan Untuk Apa Itu Yang pertama Yang kedua Jadi itu Yang pertama An Umrihi Fima Afna Umurnu Kau Gunakan Untuk Apa Dan Jasad Kau Gunakan Untuk Apa Allah Berikan Tangan Kita Gunakan Untuk Apa Selama Ini Berapa Kali Tangan Kita Menanda Tangani Berkas Palsu Berapa Kali Tangan Kita Melakukan Hal Yang Diharam Allah Allah Beri Mata Mata Kita Kita Lihat Untuk Apa Baca Al-Quran Atau Melihat Yang Diharamkan Alik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atau Melihat Apa Shopee Shopee C-O Dia itu Masih Mendingan Ya Lihat Yang Tidak Pantas Kita Lihat Allah Berikan Telinga Kita Selama Ini Kita Mendengarkan Apa Apakah Kita Saling Mendengar Sama Teman Kita Keburukan Orang Lain Jangan Jangan Sampai Kita Membicarakan Keburukan Orang Lain Jangan Sampai Kita Buka Aib Orang Lain Man Satar Allah Man Satar Muslim Man Satar Allah Siapa Yang Menutup Aib Orang Lain Maka Aib 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 Akan Ditutup Mata Mata Tentang Tentang Ilmu Ada Dua Pertanyaannya Ilmu Apakah Sudah Kau Amalkan Jika Kau Amalkan Kau Gunakan Di Jalan Apa Di Jalan Tahan Kepada Allah Atau Di Jalan Maksiat Kepada Allah Subhanahu Ilmu Yang Kita Dapati Setiap Di Majlis Taklim Setiap Dengar Pengajian Belajar Apakah Sudah Kita Amalkan Kemudian Ketika Kita Mengamalkan Ilmu Pengetahuan Kita Untuk Apa Apakah Ilmu Pengetahuan Yang Kita Punya Kecerdasan Yang Kita Punya Selama Ini Membantu Orang Berbuat Zalim Apakah Ilmu Kita Pengetahuan Kita Kita Sumbangkan Untuk Orang Yang Berbuat Maksiat Apakah Ilmu Kita Kita Gunakan Untuk Menyakiti Orang Lain Atau Ilmu Itu Kita Gunakan Di Jalan Allah Subhanahu Ta'ala Kita Gunakan Di Jalan Allah Di Jalan Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Yang Ketiga Yang Keempat Wa Ammali Aynak Tasabahu Wama Anfaqahu Hartamu Kau Dapatkan Dari Mana Kemudian Kau Salurkan Kemana Selama Ini Harta Kita Harta Yang Halal Atau Haram Yang Kita Cari Cara Mencarinya Cara Yang Halal Atau Yang Haram Perlu Kita Perbaiki Caranya Barangnya Kemudian Kemana Kita Salurkan Harta Kita Apakah Harta Kita Kita Salurkan Membantu Orang Orang Zalim Atau Membantu Orang Bermuat Maksiat Jangan Ketika Orang Membantu Menolong Orang Berbuat Maksiat Menolong Orang Berbuat Zalim Walaupun Dengan Sepatah Kata Maka Ia Termasuk Dalam Golongannya Sebentar Lagi Kita Ada Pemilihan Pemilihan Umum Pemilihan Caleg Tangan Kita Kita Suara Kita Kita Gunakan Untuk Apa Ketika Kita Menolong Orang Yang Zalim Maka Kita Termasuk Dalamnya Walaupun Satu Suara Saja Walaupun Satu Patah Kata Saja Kita Termasuk Dalam Golongan Orang Yang Berbuat Maksiat Dan Semuanya Itu Umur Yang Diberikan Alay Allah Jasad Yang Diberikan Alay Allah Ilmu Yang Diberikan Alay Allah Harta Yang Diberikan Alay Allah Semuanya Itu Adalah Amanah Amanah Yang Perlu Kita Jaga Jaga Bagaimana Jaga Sehingga Umur Jasad Ilmu Dan Harta Berada Di Jalan Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Jangan Sampai Menyeleweng Jangan Sampai Umur Kita Diisi Dengan Kemaksiatan Jangan Sampai Raga Kita Jangan Sampai Tangan Kita Mata Kita Yang Membuat Kita Berdosa Membuat Kita Disiksa Jangan Sampai Ilmu Kita Yang Membuat Kita Berdosa Jangan Sampai Harta Kita Yang Menimbrungkan Kita Kedalam Meneraka Kita Harus Pintar Al-Kaisu Mendana Nafsah Pandai Mengoreksi Diri Itulah Merupakan Orang Yang Pintar Itu Bentuk Apa Namanya Amanah Dari Allah Subhanahu Banyak Antara Lain Juga Anak Anak Kita Anak Anak Kita Juga Amanah Tadi Kita Sudah Bahas Anak Anak Kita Amanah Kita Jaga Jaganya Bagaimana Jaganya Luar Dalam Jangan Fisiknya Saja Tapi Batinnya Juga Kadang Kadang Kita Cepat Khawatir Ketika Anak Kita Sakit Bagian Fisiknya Kita Khawatir Minta Ambil Bergegas Cepat Bagaimana Menangani Sakit Ini Bagaimana Anakku Sehat Tapi Kita Sering Lupa Dan Enggan Bahkan Sepele Saja Ketika Penyakit Hati Penyakit Batin Yang Ada Pada Anak Kita Tidak Kita Khawatir Amanah Di sifat Amanah Yang Kosong Dengan Anak Anak Kita Tidak Kita Khawatir Sifat Yang Tidak Baik Yang Ada Pada Anak Tidak Kita Khawatir Anak Kita Kurang Ilmu Agamanya Tidak Kita Khawatirkan Ini Merupakan PR Kita Semua Memperbaiki Dengan Alasan Dengan Dasar Menjaga Amanah Kita Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Semuanya Akan Dipertanggungjawabkan Di hadapan Allah Subhanahu Ta'ala Itu Bentuk Amanah Yang pertama Yaitu Amanah Dari Allah Kepada Kita Yang Kedua Adalah Amanah Di Antara Sesama Kita Di Antara Sesama Kita Yang Juga Mesti Kita Tunaikan Apapun Yang Dipercayakan Kepada Kita Harus Kita Tunaikan Jangan Sampai Kita Khiyana Khiyanati Kita Jadikan Mulai Dari Sekarang Kita Pikirkan Kita Renungkan Apakah Ada Amanah Dalam Diri Kita Dalam Kehidupan Kita Dalam Keluarga Kita Dalam Di Perkarangan Kita Di Anak Anak Kita Kalau Tidak Tugas Kita Apa Cari Amanah Tersebut Tanamkan Amanah Kemudian Baru Badiru Bil Amal Salihat Segerakan Melakukan Amal Amal Salih Jangan Sampaikan Itu Hilang Karena Hilangnya Amanah Merupakan Kita Sedang Menunggu Datangnya Kehancuran Inna Allah Ya Murukum Antu Addu Inna Allah Ya Murukum Antu Adun Al Amanah Amanat Ila Ahliha Allah Memerintahkan Kita Menjadi Orang Yang Amanah Dan Memberikan Amanah Kepada Ahlinya Berikan Amanah Kepada Ahlinya Jaga Amanah Tanamkan Amanah Dalam Diri Kita Sehingga Kita Mendapatkan Keamanan Kesuksesan Baik Hidup Di Dunia Maupun Hidup Di Akhirat Kalau Nantinya Mungkin Untuk Saat Ini Segmen Kali Ini Kita Bahas Itu Dan Kita Lanjutkan Di Segmen Yang Selanjutnya 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Ustaz, nama saya Ibu Nur Jamilah dari Majlis Ta'lim Nurul Iman Ustaz, saya ingin bertanya Apakah seseorang Islam yang meninggal mati gantung diri? Yang ingin saya tanyakan, apakah seseorang yang mati gantung diri itu langsung masuk neraka? Dan yang memandikannya juga langsung masuk neraka? Saya mohon penjelasan dari Ustaz Saya hiri Wallahul mu'afiq ila kuwami tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Siti Aisyah dari Majlis Ta'lim Masjid Nurul Iman Begini Pak Ustaz Apakah amanah dari orang tua kita yang mau meninggal dunia Harus kita jalankan? Tapi takutnya amanah itu bisa akan mendatangkan mudarat kepada kita Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Siti Rukayah dari Majlis Ta'lim Masjid Nurul Iman Makasih Ustaz ada yang ingin saya sampaikan Sesuai dengan tema yang Bapak sampaikan pada sore hari ini Mengenai amanah Saya ingin menanyakan yang terjadi pada diri saya sendiri Ketika suami saya mau meninggal waktu sakit Beliau menyampaikan Karena amanah itu kan menyampaikan Pak Menyampaikan kepada saya Kalau bisa Bu Untuk ke depannya Tidak usah lagi jadi panitia kurban Karena ayah tidak bisa lagi mendampingkan ibu Tapi saat suami meninggal 2017 Sampai sekarang masih saja saya ikutlah gitu Karena dari pengurus masjid masih memberikan amanah kepada saya Untuk dapat mengurus ibadah kurban Sampai sekarang saya menjadi ganjalan Pak Hal ini sudah saya tanyakan kepada Ustaz-Ustaz yang memberikan ceramah Tapi masih juga kurang rasanya penjelasan itu Jadi saya penjelasan dari Ustaz Yang kedua Ustaz Juga ada amanah juga dari salah seorang Hamba Allah Suaminya juga meninggal Ketika dia belum meninggal Dia menyampaikan Seandainya meninggal Bapak Janganlah diyasinkan Jangan dibacakan yasin Tapi karena tradisi masyarakat Itu yasinan Jadi diambil kebijaksanaan Dari anak-anaknya Tetap memanggil yasinan Apakah ini termasuk juga Saya tidak menyampaikan amanah dari suami saya Pak Mohon penjelasan Sebelumnya saya makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Yayu Dari Majelis Taklim Menurut Iman Pak Ustaz disini yang saya ingin tanyakan Bagaimana hukumnya bersolawat Apakah boleh dalam keadaan tidak berwudu Sedangkan wanita yang haid kan lama Ada yang bilang boleh Ada yang bilang tidak Mohon penjelasannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya Pak Ustaz Iya Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Aziza Dari Majlis Taklim Nurul Iman Saya ingin bertanya Pak Ustaz Apa hukumnya Pak Ustaz Bagi seorang istri Seandainya suaminya meninggal Apa ada hukumnya Tidak boleh keluar rumah Apa ada batas waktunya Sedangkan kita ini kan ganti suami Mau mencari nafkah Mau menghidupi anak-anak Dengan dengarkan kata orang Ada yang gak boleh keluar rumah Itu batas waktunya berapa lama Oke Makasih Pak Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih Ibu Pertanyaannya sangat bagus sekali Apakah orang yang bunuh diri Masuk neraka Gantung diri Bunuh diri Apakah masuk neraka Atau Yang memandikan Masuk neraka juga Wah kacau nih Pertama Bunuh diri itu memang Itu adalah merupakan dosa besar Jangan bunuh dirimu Jangan bunuh dirimu Tidak boleh itu merupakan dosa besar Selama orang itu ada orang islam dan orang iman Tugas kita tetap khusnuzon Tidak boleh mengklaim orang itu masuk neraka Tidak boleh Neraka surga memang di akhirat nanti Farikum fil jenna Farikum fil sa'ir Ada yang masuk ke surga Ada yang masuk neraka Namun itu haknya Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sampai gara-gara orang yang masuk neraka Kita ikut juga Kenapa? Kita ikut ngomongin dia Tidak boleh Tidak boleh Itu pertama Tapi orang yang bunuh diri Tempatnya di Ya Allah Jangan sampai bunuh diri Kemudian Orang yang memandikannya Yang menyelatkannya Apakah ikut masuk Neraka juga? Wah kacau nih Ya Memang betapa hinanya Orang yang bunuh diri Orang yang gantung diri Orang yang sengaja menabrakkan dirinya Tengah jalan Mereka tidak di Bahkan mereka di Tidak dimuliakan Mereka diurus Tidak dimuliakan Bahkan mendapatkan Dosa besar Mendapatkan dosa besar Namun Orang yang memandikan Orang yang menyelatkan Tidak Itu bukan Bukan urusan kita Tidak ada Setahu saya ya Setahu saya belum ada ketemu Nah dalil menerangkan Orang yang memandikan Dan orang yang menyelatkan Masuk ke dalam Neraka Karena memang Tugas kita tetap Selama dia Islam Saat kita lakukan Sebagai mana mestinya Kita mandikan Kita kapankan Lalu kita Solatkan Dan kita Kuburkan Kemudian Kita lanjut Pertanyaan kedua Amanah Amanah dari orang yang meninggal Apakah harus dijalankan Amanah dari orang yang meninggal Amanah dari orang yang meninggal Apakah harus dijalankan Memang Amanah yang telah diamanahkan oleh orang meninggal Dijalankan Namun Semampu kita Semampu kita Jangankan Menjalankan Menjalankan Amanah dari manusia Allah saja Ittaqillah Mastafatum Bertakwalah kepada Allah Semampu kita Sekiranya tidak mampu Untuk kita Ya enggak apa-apa Uang namanya kita Enggak mampu Solat aja Wah Jib Kalau kita tidur Tertidur Kita enggak mampu Kita tertidur Enggak apa Enggak apa-apa Tapi tertidur Bukan sengaja Tidur Ya Lakukan Itu amanah Semampu kita Selama itu Memberikan motorat Untuk kita Enggak usah dilakukan Oke Kemudian Kita lanjut Pertanyaan Ketiga Oke baik Terima kasih Ibu Pertanyaannya Yang sangat bagus Pertama Amanah suami Jangan Jadi panitia Jadi panitia kurban lagi Karena Saya Tidak sempat Tidak bisa Mendampingimu lagi Ya Kalau bisa Sebagai panitia Apalagi panitia Kurban Atau panitia Panitia lainnya Sebisa mungkin Kalau bisa Laki-laki Kalau bisa Laki-laki Ya Bukan berarti Perempuan tidak boleh Takut Perempuan Selama dia bisa Menjaga kehormatannya Itu tidak apa-apa Selama ia menjaga Kehormatannya Tidak apa-apa Tapi Andaikan Sebagai panitia kurban Tidak pakai Jilbab Apa lagi Ah banyak lah Namanya juga Perempuan Yang masya Allah Luar biasa Ya Yang sebagusnya Laki-laki Ya Perempuan Tidak jadi masalah Selama Bisa diatur Bisa kondusif Bisa menjaga Kehormatan Namun Andaikan ada amanah Tidak usah lagi Kita mesti Jalani amanah Mesti jalani amanah Itu bagaikan perintah Ya Amanah kan tadi Al-amanah Sebelumnya Al-amanah Ya kullu mayu Aman alaihi Al-mar'uh Min amrin Awnahyin Amanah itu Adalah Suatu Kepercayaan Dipercayakan Kepada kita Baik itu Merupakan perintah Ataupun larangan Ya Itu adalah amanah 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 Yang mesti kita lakukan Perintah untuk kita Namun ingat Fa'in umirah Bil mausiyah Fadasam awalat ta'ah Ketika amanah itu Ketika amanah Andaikan kita jalani Bisa menimbulkan Kemaksiatan Bisa menimbulkan fitnah Bisa menimbulkan dosa Jangan dilakukan Andaikan amanah itu Memberikan kebaikan Untuk kita Manfaat yang baik Untuk kita Menjaga Kita Menjaga kehormatan kita Maka Tunaikan amanah tersebut Kemudian Ada yang Berwasiat Ada yang Mengamanahkan Saya meninggal Nanti Tidak usah Baca Yasin Amanah Memang Mesti Dijalankan Namun Kalau memang Alasannya Amanah itu Dilandaskan Dengan agama Dengan syariat Maka wajib Dijalankan Andaikan Amanah yang Tidak dilandaskan Dengan Apa namanya Syariat Tidak dibenarkan Oleh syariat Maka Tidak Tidak harus Dijalankan Selama Amanah itu Didasari Dengan syariat Dibenarkan Dalam islam Maka Lakukan Selama Tidak dibenarkan Dalam Syariat Maka Tidak usah Dilakukan Andaikan Menurut kita Bahwa Yasinan itu Baik Maka Lakukan Tidak apa-apa Namun Ketika Yasinan itu Tidak baik Menurut kita Maka Tidak usah Dilakukan Namun Saya ingatkan Bahwa Yasinan itu Apa salahnya Baik Yasinan itu Baik Baca Yasin Zikir Kepada Allah Berdoa Kepada Allah Ya Namun Walaupun kita Yasinan Kita tetap Memuliakan Menghormati Kawan-kawan kita Teman-teman kita Yang tidak Yasinan Melakukan Kebaikan Boleh Tapi Jangan Menyenggol Orang yang Tidak Berbuat Baik Ya Gitu Melakukan Kebaikan Harus Ditujukan Untuk Mendapatkan Ridha Allah Subhanahu Ta'ala Bukan Sebagai Lomba-lomba Untuk Menghebatkan Diri Bukan Kita Tujukan Semua Kebaikan Yang kita Lakukan Untuk Allah Subhanahu Ta'ala Karena Banyak Manfaatnya Dalam sebuah Hadis Dijelaskan Siapa Yang Menjadikan Tujuan Hidupnya Itu Akhirat Apapun Aspek Hidupannya Tujuannya Adalah Akhirat Maka Jalallahu Maka Allah Jadikan Maka Allah Jadikan Untuknya Lapang Hatinya Lapang Hatinya Yang kedua Mudah Ia bergaul Sama orang Tidak mudah Menyakiti orang Dan dia Tidak mudah Disakiti orang Yang ketiga Dunia Datang Untuknya Dunia Menurut Pandangannya Itu Hina Yang mulia Hanyalah Ridhanya Allah Subhanahu Ta'ala Tapi Kalau Mangkanatil Mangkanatil Dunia Hammahu Siapa Yang Semua Aspek Kehidupannya Tujuannya Keinginannya Puncak Dari Kemauannya Adalah Dunia Saja Jalallahu Faqrahu Baina Aynain Allah Jadikan Sempit Hatinya Menerima Kebaikan Melakukan Kebaikan Menerima Kebaikan Tadi Kemudian Wafarraqalah Hushamlahum Susah Bergaul Sama orang Ada Masalah Sama orang Ada Masalah Sama dia Yang ketiga Dunia Tidak Datang Untuknya Illa Ma Kudrul Kecuali Apa-apa Yang Ditakdirkan Seringnya Terjadi Masalah Sama Pergaulan Sama Kawan Kita Sama Orang Lain Itu Karena Niat Kita Sudah Salah Duluan Benarkan Niatmu Maka Amalmu Juga Akan Ikut Benar Kemudian Kita Jawab Pertanyaan Yang Selanjutnya Apa Hukumnya Bersalawat Ketika Tidak Ada Wuduk Atau Halangan Ketika Halangan Memang Sebaik Baik Aman Kita Selalu Berada Di Dalam Keadaan Suci Di Tempat Yang Suci Kitanya Suci Yang Dilakukan Itu Suci Itu Yang Baiknya Salawat Kalau Bisa Wuduk Dulu Salawat Dengan Khusuk Kepada Rasulullah Namun Ketika Tidak Ada Wuduk Bolehkah Salawat Boleh Itu Keismauan Salawat Ketika Halangan Nah Bagaimana Halangan Memang Banyak Yang Tidak Boleh Tidak Boleh Baca Al-Quran Tidak Boleh Tidak Boleh Tawab Tidak Boleh Masuk Masjid Apa Lagi Halangannya Namun Ketika Berzikir Salawat Itu Boleh 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 Ya Salawat Zikir Untuk Perempuan Yang Lagi Halangan Boleh Ya Asal Jangan Salawat Di Masjid Karena Masjid Tidak Boleh Itulah Istimewanya Salawat Dimanapun Dalam Keadaan Apapun Kita Boleh Untuk Salawat Banyakin Salawat Amal Yang Paling Bagus Adalah Salawat Tidak Ada Amal Yang Lebih Dicintai Alah Kecuali Zikir Kepada Allah Dan Zikir Belum Tentu Salawat Tapi Salawat Sudah Tentu Zikir Kita Bersolat Kepada Baginda Nabi Sekaligus Kita Berzikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Kita Hukum Jika Keluar Rumah Kalau Suami Kita Sudah Meninggal Jadi Memang Untuk Wanita Sebaik Sebaik Baiknya Itu Berada Di Dalam Rumah Dalam Rumah Sebaik Baik Berada Di Dalam Kamarnya Sebaik Baik Kamarnya Itu Yang tertutup Itu Baiknya Tapi Kalau Dalam Terus Momet Juga Pening Juga Anak 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 Makan Gitu Pun Makan Dalam Kamar Terus Makan Apa Sama Suami Pun Tidak Telat Makan Cinta Betul Nah Bagaimana Hukumnya Kita Keluar Rumah Kalau Suami Sudah Meninggal Meninggal Atau Tidak Meninggal Suami Sebaik Baiknya Perempuan Ada Di Rumah Apakah Boleh Keluar Boleh Selama Menjaga Kehormatan Kenapa Keluar Harus Sama Suami Karena Juga Untuk Menjaga Kehormatannya Supaya Tidak Dekat Sama Yang Bukan Mahramnya Supaya Tidak Menjadi Fitnah Dan Lainnya Itu Gunanya Keluar Sama Suaminya Ketika Suami Tidak Ada lagi Boleh Tidak Keluar Rumah Boleh Selama Menjaga Kehormatannya Menjaga Auratnya Menjaga Apapun Yang Mesti Dijaga Perpun Kalau Yang Cewek Yang Perempuan Tidak Tidak Usah Wangi Wanginian Di Luar Apalagi Yang Sudah Umur 60 70 Jangan Ya Karena Takut Masuk Angin Kalau Mau Di Luar Betah Nanti Di Luar Masih Mudu Lebih Parah Lagi Itu Apa Lagi Habis Oke Alhamdulillah Terima Kasih Semua Pertanyaan Yang Luar Biasa Lebih Dan Kurang Jawabannya Mohon Maaf Mohon Maaf Karena Memang Keterbatasan Ilmu Saya Keterbatasan Pengetahuan Saya Namun Saya Berpesan Dan Saya Berwasiat Untuk Diri Saya Sendiri Dan Kepada Kita Semua Bahwa Kita Jaga Amanah Amanah Mesti Ada Di Dalam Hidup Dan Kehidupan Kita Kun Indallahi Khairun Nas Jadilah Manusia Jadilah Hamba Yang Terbaik Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Caranya Jaga Amanah Jaga Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jaga Larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Jaga Amanah Dari Manusia Antar Sesama Kita Saya Muhammad Anwar Mungkin Ini yang Dapat saya Sampaikan Khairun Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Al-Sahra Al-Hijara To Rihla To Hadina Hamal El-Islam Al-Nadina Al-Hijara To Rihla To Hadina Hamal El-Islam Al-Nadina selamat menikmati